PILA DUNIA U17 Federasi Seperti Bola Peru, FPF, telah memutuskan menarik diri menjadi tuan rumah PILA DUNIA U17 karena pemerintah setempat ingin mengalokasikan sumber daya alam untuk rekontusi setelah bencana alam, tulis akun Twitter The ASEANBAL Hal senata juga diungkapkan oleh mantan mengurus PSSI, Yeis Hayas Octavianus Jurnalis senar itu mengatakan Indonesia berpeluang mengandikan posisi Peru setelah tak lagi menjadi tuan rumah PILA DUNIA U20 2023 Peru merupakan tuan rumah PILA DUNIA U17 yang dikelar pada September atau Oktober Mungkin kita akan mendapatkan tuan rumah U17, yang mana sudah pasti tak akan diikuti oleh Israel Kata Yeis Hayas Octavianus, mengutip dari podcast Kuti Radio Jika pada akhirnya Peru undur diri dan FIFA menunjukkan Indonesia sebagai tuan rumah, PILA DUNIA U17 Siapa yang akan memimpin sekuat Timnas Indonesia U17 di ajang tersebut? Sintayong berpotensi menjadi pelatih Timnas Indonesia U17, seiring tak ada agenda di Timnas Indonesia U20 Fokus Sintayong hanya ke Timnas Indonesia Senior saja Agenda Timnas Indonesia Senior pun tak terlalu padat di sisa 2023 ini Timnas Indonesia hanya diapakan dengan seterah telaga uji coba FIFA Matchday Juni, September, dan Oktober 2023 Dengan begitu di saat bersamaan Sintayong juga bisa mempersiapkan Timnas Indonesia U17 Untuk PILA DUNIA U17 2023